Intro Personil satres narkoba Polres Ogan Koberingilir Sumatera Selatan mengejar tersangka pengedar narkoba di desa Ulak Jermun Namun upaya polisi belum berhasil karena tersangka lolos dengan menceburkan diri ke sungai Intro Dalam pengerebekan kali ini warga dan polisi bersama-sama merobohkan 5 pondok yang biasa dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba Alhamdulillah disana kita bisa temukan pondok-pondok tempat mereka untuk melakukan perbuatan kalau hal ini menyabu disini juga kita dapatkan beberapa bom untuk alat penghisap kemudian timbangan kemudian kita juga menemukan timbangan Polisi terus menyusuri hingga ke pelosok desa untuk mencari pelaku dan juga memberantas peredaran narkoba Dari Kabupaten Ogan Koberingilir Sumatera Selatan Fitri Adi INews melaporkan